assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel channelnya orang banjar hahaha guys ya hari ini adalah hari Kamis tanggal 8 Juni tahun 2023 seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua para penggemar aku di Padligapet channel tapi sebelumnya aku minta tolong dulu sama kalian untuk please subscribe like comment like and share guys please-please banget ya karena satu subscribe dari kalian sangat betul-betul itu perkembangan dan kemajuan channel aku agar channel aku semakin harinya semakin sukses spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton video-nya karena sudah takut dan yang belum subscribe kurasa karang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih jadi agak saat ini waktu sudah menunjukkan pukul ya 719 lewat 00 WIB waktu Semarang Jawa Tengah ya dan ya aku biasanya jam segini dah lapar banget ya cuman aku belum makan ya Nah kali ini aku mau masak ya sesuatu yang beda dari biasanya dan kira-kira masakanku apa tereng nah mungkin kalian bertanya-tanya ya Padli ini sering masak kangkung 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 terus ya emang benar sih aku suka masak kangkung tapi kali ini enggak kangkung dulu ya hahaha bisa kalian lihat sendiri ya dan ini bahan-bahannya yang akan aku masak sebentar lagi ya oke langsung saja aku akan kasih tahu kepada kalian ya aku review masak apa aku hari ini dan berapa nominal atau jumlah total belanjaan aku untuk masak ini mungkin nggak aja ya menurut kalian apakah ini murah atau kemahalan atau juga mungkin cara aku masak ini nanti ya tutorialnya bisa kalian tiru di rumah kalian atau di kos-kosan atau di departemen kalian gitu mana tahu ya ini menjadi masakan terenak kalian karena ya mencoba meniru cara aku masak oke langsung saja namun utama aku adalah lauknya itu ayam ya Nah ini aku belinya ayam dada ya gas ya karena aku suka banget ya dada ayam gitu dan harganya ini berapa nah harganya ini 10.000 aja ya gas ya cukup untuk aku sendiri aja ya nah biasanya ini aku balik di tempat ayam penjual ayam potong langganan aku ya lumayan agak jauh sih dari kos-kosan aku ya kalau jalan kaki ya kalau ngebis itu sebentar aja ya nyampe kok ya kebetulan dia jualnya di depan jalan raya dan itu tempatnya itu tempat di persinggahan bus ya gitu jadi aku tinggal turun dari bus ke haltanya ada jalan sedikit nyampe deh ke sana ya nah bapak-bapaknya juga tahu kalau aku suka dada dan 10.000 dapat empat potong ini ya guys eh tiga potong tiga potong lumayan besar ya cuman karena mungkin hari ini beliau agak baik hati jadi ngasihnya empat potong deh ya nah ini hasilnya ya Pak potongnya tuh guys ya Pak potongnya nah ayam ini nanti pertama-tama aku rebus dulu ya guys ya aku rebus nah mungkin sekitar lima menitan ya Nah setelah aku rebus ya baru deh aku campurin sama bumbu-bumbunya ya bumbunya apa nanti ada bumbu racik ayam goreng ya aku taburin aja nanti di ayam ini ya ya plak 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 gitu ya maka udah dirasa udah tabur ya didiamkan dulu sebentar ya sampai menempel bumbu raciknya baru deh aku campurin sama tepung ya apa tepung ayam goreng crispy gitu ya nah nanti hasilnya itu mirip seperti kalian pernah nggak makan di Richie Spectory nah kalian kalau udah pernah sering makan kesana nah rasanya itu seperti itu ya guys ya menurut aku ya bahkan seperti itu ayamnya mutaku ya karena aku ada beberapa kali masak ya jadi rasanya seperti itu dan mungkin bumbu yang aku gunakan itu juga belinya itu memang rasanya tuh bumbu ayam hot and crispy gitu ya khos PC jadi apa jenisnya gitu ya gas ya jadi ayamnya aja Rp 10.000 dan bisa aku makan empat kali karena ada empat potong yakni ya kalau bisa 12345 itu boleh bukan oke yang kedua ini adalah ya ada terong ya jadi kali ini aku mau masak ya terong balado pedas ya ini ya terongnya sudah potong-potong ya Nah untuk satu biji terongnya itu belinya di dekat tusan aku ya itu 2000 saja potongan ukurannya sedangnya 2000 saja dan aku belinya dua ya Kenapa aku beli dua karena takutnya itu nggak cukup nggak cukup karena ayamnya ada empat potong jadi mikirnya kalau cuma satu satu buah terong aja takutnya nggak cukup ya makanya aku beli dua ya jadi harganya 4000 dan ini udah aku potong kecil-kecil ya guys menurut aku ya potongan segini ya udah pas aja kan ya guys ya nggak kecil-kecil banget kali ya kan namanya terong kan kalunya udah di masak dia menyusut ya enggak seperti pukuran kayak gini lagi ya karena dia udah menyusut ya kecapur sama air atau kecapur sama apa minyak ya jadi dia menyusut ya mataku potongannya udah pas lihat potongnya enggak besar-besar banget dan juga enggak kecil-kecil banget ya ya nanti aku pertama-tama aku goreng dulu setengah selesai matang selesai matang baru deh aku campur sama bumbu-bumbu baladonya kira-kira bumbunya apa saja sih gas langsung saja deh ya gas kita ke bahan berikutnya ya tadi ini ayam 10.000 ini terongnya 4000 jadi 14.000 ya bahan berikutnya ya ini adalah bawang merah ya ini bawang merah aku belinya tiga ribuan aja ya secukupnya dan hasilnya seperti ini ya tiga ribuan ya nanti ini untuk bahan sambal ya sambal sambal apa sambal beladonya dan juga ini nanti untuk campuran seber saat sebelum menggoreng terongnya saat menggoreng terongnya ya terong baladonya sedikit ya ini ya tiga ribu buat kalian tiga ribu ini sebanyak ini pas aja nggak kalaunya pas ya udah berarti aku sesuai aja gitu kalau enggak pas ya berarti aku enggak rezekinya kalian yang berikutnya ini aku ada beli ya bumbu racik ayam goreng yang nanti ini seperti aku jelaskan di awal tadi ya ini bumbunya ya untuk ayam gorengnya ya aku belinya tadi dua bungkus ya dua bungkus nih Kenapa aku bungkus karena akan aku suka makan ayam goreng ya jadi perlu daripada bolak-balik beli terus tiap hari satu bungkus-bongkus ya banding dua bungkus sekalian aja ya dan harga satu bungkusnya itu ini dua ribu lima ratus aja ya kalaunya belinya itu dieceran ya maksudnya di toko-toko biasa gitu toko-toko pelantong kita tapi kalaunya di agen mungkin 2000 seperti tulis di dalam kemasannya nanti ini kita gunakan sebagai bumbu ayam gorengnya setelah aku rebus ayamnya ya aku tep-tep saja aku campur-campur aja aku aduk-aduk aku akan tekan ke dalam dagingnya ayam nabarakro diamkan dulu baru setelah itu goreng dah ya enak nah yang berikutnya ya ini ya Nah ini bahan salah satu bahannya yang untuk bikin sambal baladonya nah oke ini untuk tero untuk apa tomatnya tomatnya itu aku belinya 2000 aja dapat tiga biji ya ini seger banget logis ya seger ini ya dan warnanya cantik juga ya merah-merah bukan merah sih orang-orang ya orang-orang ya orang-orang ya orang-orang merah orang-orang ya seger logis ya ini dua ribu dapat tiga ukurannya juga sedang ya tomatnya dan ini bisa banyak loh hasilnya 2000 dan ini cabainya ini aku belinya 2000 aja campur ya cabai warna ungu eh warna merah sama yang warna hijau ya 2000 jadi 4000 ya dan ini kita nanti kita goreng dulu baru setelah kita goreng baru kita ulek dah ya jadi satu setelah ulek-ulek baru kita campurin sama terong yang sudah kita goreng baru deh jadi hasilnya terong balado ya nah ini ya 4000 tadi ini ya dan yang terakhir ya sebelum kita goreng ayam yang menggunakan racik bumbu tadi kita campurin dengan tepung ini ya tepung sasa ini ya tepung sasa ini jenisnya hot and spicy aku kemarin belinya sah promo ya harganya 6000 kalau nggak salah ya nah inilah tepung yang menurut aku ya aku bilang tadi rasanya seperti rasa ayam kalau belinya itu di retrospectory gitu ya restoran retrospectory oke mungkin rasanya seperti ini ya guys mungkin mataku ya oke mungkin ini saja ya yang bisa aku review gitu terkait langkah-langkah atau bahan-bahan digunakan saat memasak teromba terima kasih